Sehari politik ke Makassar, Baca Pres dan Baca Pres Anies Muhaymin sempatkan diri berziarah di Makam Pangeran Diponegoro. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin di Makam Pangeran Diponegoro disambut keturunan kelima Pangeran Diponegoro. Selain untuk berziarah, Anies dan Caimin juga bersilaturahmi kepada keturunan Pangeran Diponegoro. Semangat Pangeran Diponegoro menurut Anies sejalan dengan misi pasangan Amin untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai kesulitan. Indonesia, Pangeran Diponegoro sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdiri. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, bulunya adalah perang Jawa, perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini siarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat perjuangan.